Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini mau testing video untuk pertama kali kita akan bermain drone tentunya untuk drone freestyle tapi untuk kali ini barangnya masih nyicil dimana masih beli remote remote sebenarnya ini sudah pesen sekitar bulan yang lalu ini saya beli mereknya flysky di rekomendasi para susu remote ini untuk beginner sangat rekomendasi kemudian untuk selanjutnya itu adalah Google's Google's nya kemarin saya coba mau nyoba yang ini Prime 1S ini sebenarnya belinya second ya untuk pemula gak apa-apa kemarin sebenarnya sudah di oprek sudah dibuka-buka di mana modenya untuk semua dicoba ini sudah di coba-coba ini belinya di tokopedia di seseorang yang katanya gak dipakai lagi karena masalah masalah mata penglihatan matanya sehingga dijual kembali ini jadi satu paketnya ada Google's nya sendiri terus antena 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 standar dari review banyak Google's untuk pemula sebenarnya banyak sih rekomendasi bukan sepenuhnya Prime 1S tapi ada juga yang kita bantu yang standar apa itu yang engine yang besar itu sebenarnya kalau pemula harga ini sendiri sebenarnya harganya satu juta setengah dan ini second saya beli satu jutaan ini ada yang untuk beginner yang sekitar 700-600an tapi dari modelnya yang single layar ya kalau ini kan sudah double layar tapi itu tidak terlalu suka modelnya sehingga saya cari yang mirip-mirip mendekati yang agak kelas keatas lah oke ini sebenarnya banyak sih fiturnya nah terus kelebihannya kenapa pilih ini DVR sudah included di sini jadi SD card-nya sudah ada cuma dari review-reviewnya kualitasnya tidak terlalu bagus ya karena masih Google's standarnya beginner ya kemarin sudah dicoba review-nya bolehlah sudah recommended untuk beginner cuma yang ada yang pro dan kontra itu untuk Google's nya kemudian untuk drone hingga saat ini ini saya masih main di simulasi untuk mengurangi budget yang keluar sekalian ngitung-ngitung ngirit ya karena untuk drone-nya sendiri itu tipenya banyak sebuahnya rekomendasi untuk dari teman-teman dari browsing-browsing ini sebenarnya pakai yang preset tapi ya masih nyicil mencoba memakai yang preset yang sin 101 boleh katanya pakai sin yang 011 juga boleh ya untuk budget sementara mungkin bulan depan bakalan kita realisasikan untuk hingga saat ini ini masih standby di simulasi kita belajar kontrol pitch row yaonya proto semuanya kita coba di simulasi dan tentunya simulasi yang paling popular sebenarnya banyak cuma yang paling banyak itu yang free terus yang gratisan yang banyak reader itu yang terus yang paling mudah settingnya menurut saya itu yado free reader vp free reader itu sudah saya coba dan banyak pengaturan terus banyak juga tutorial referensinya juga banyak kalau mau nyari kalau mau main yang itu terus kemudian oh iya untuk simulator sebenarnya dari sebenarnya kan dari transmitter ini remote ini kan ada kabel usb kabel usb untuk colok ke laptop untuk simulasinya karena berhubung kabelnya ini harus beli lagi harganya sebenarnya sekitar 70-50an 50-70 jadi ya basisnya usb ke s video cuma karena ya daripada beli terus kita modifikasi dalemannya sebenarnya dari rangkaian sistem ini yang keluar yang dibutuhkan adalah sinyal BPM dari transmitternya ini yang saya sudah modif dari saya ambil dari pin disini BPM nya saya buatin tak buatin disini kecek audio dan outputnya nanti bakal masuk ke audio di laptop nanti di laptopnya sendiri pakai aplikasi joy apa itu namanya vjoy oh iya tentunya banyak untuk kalian semua yang mau nyoba vjoy yang ke pp free rider nya itu jadi langsung dari sini ppm terbaca ke audio inputnya dari laptop untuk skematiknya sudah tak share sebenarnya di blog saya disana sudah ada untuk settingnya disini sebenarnya banyak juga tapi nanti bakal buatin videonya sekalian mantauin terus perkembangan proses belajar saya dari nol tentunya hingga enggak tahu sampai kapan nanti belajar mainnya di fpb internal freestyle ini untuk ini untuk remote nya sendiri ini tak dapat harga 500 700an plus sampai dengan receiver nya yang lupa receiver nya itu yang tipe apa nanti oh yang ini receiver nya itu ini adalah FS X6 B tentunya yang versi 1 ini yang 2 antena kalau ini individual nya kalau enggak salah ini harganya sekitaran berapa ya 150an kalau enggak salah katanya teman-teman kalau mau belajar untuk yang standar yang biasa-biasa dulu untuk pemula katanya pakai yang isin 101 H1 H1 H0 H1 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 H3 H1 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 karena ini sudah saya modif ini jadi nggak pakai baterai ini masuk ke dalam baterai jadi sebagai simulasi baterainya positifnya ngambil terus fungsinya nggak pakai baterai lagi tapi pakai disini ini sudah tak modif ganti ke port print USB print tak ambilin 5 voltnya dari sistem ini power supply nya masukin ke sini terus nanti tinggal pakai adapter cas-cas HP yang 5 volt itu masuk ke sini jadi kalau main simulasi tanpa baterai bisa pakai baterai bisa lebih gampang tinggal nunggu yang drone esinnya yang untuk preset dronenya sementara masih belum terrealisasi Oke ini untuk permulaan pembukaan video saya untuk permainan drone freestyle ini mungkin kedepan bakal banyak tutorial atau juga perjalanan bagaimana ngoprek ini selama menggunakan selama belajar atau selama bermain dengan drone freestyle ini bukan untuk freestyle sih untuk drone racing juga bisa sebenarnya lebih banyak freestyle sebenarnya dulu mau cerita sedikit sebenarnya dulu rencana mau beli yang padron yang standar yang biasa cuma kok tak lihat-lihat karena skalanya kayaknya kok nggak seru akhirnya memutusin untuk buat sendiri untuk ngerancang sendiri supaya lebih sensasinya berbeda lebih sensasinya lebih gimana ya lebih enak kayaknya Oke sekian untuk video kali ini kita bakal lanjut di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.